Intro Hai adik-adik, kita akan belajar tata surya bersama. Tapi sebelumnya, kita kenali dulu fungsi tombol-tombolnya. Tekan Home untuk ke menu utama, tekan tombol Materi untuk ke menu Materi, tekan tombol Evaluasi untuk mengerjakan soal latihan, tekan Profil untuk mengetahui pembuat aplikasi, tekan Bantuan untuk petunjuk penggunaan aplikasi, dan tekan tombol Keluar untuk keluar dari aplikasi. Pengertian tata surya adalah kumpulan-kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah matahari, dan semua benda-benda yang terikat oleh gaya gravitasi. Benda tersebut, termasuk 8 planet yang dikenal dengan orbit ellipse, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, termasuk meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Matahari dan planet dalam tata surya Adik-adik, sistem pada tata surya kita jumlahnya ada 8. Yang pertama, Merkurius Kedua, Venus Ketiga, Bumi Keempat, Mars Kelima, Jupiter Keenam, Saturnus Ketujuh, Uranus Dan terakhir, yang kedelapan adalah Neptunus Ayo, kita lanjutkan perkenalan dengan planet-planet sistem tata surya kita Silahkan klik salah satu planet untuk mengetahuinya Merkurius Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari Merkurius Venus Venus adalah planet yang sinarnya paling terang jika dilihat dari bumi Hal itu Bumi Bumi tempat kita tinggal adalah planet paling istimewa Sampai saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup Bumi pun merupakan Mars Mars dijuluki planet merah karena permukaan planet Mars tampak berwarna merah Warna merah disebabkan oleh adanya debu yang menutupi Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis Mars tidak memiliki air, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya Di planet Mars, ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi Bagaimana dengan jarak tiap planet ke matahari? Ayo kita lihat jarak tiap planet ke matahari Matahari ke Merkurius 58 juta kilometer Matahari ke Venus 108 juta kilometer Matahari ke Bumi 149 juta kilometer Matahari ke Mars 230 juta kilometer Matahari ke Jupiter 778 juta kilometer Matahari ke Saturnus 1430 juta kilometer Matahari ke Uranus 2870 juta kilometer Matahari ke Neptunus 4450 juta kilometer Benda-benda langit lain Selain delapan planet Berbagai benda langit anggota tata surya adalah Bulan, asteroid, meteoroid, dan komet Mari kita kenali ciri-cirinya satu persatu Bulan Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya Dan merupakan bulan terbesar kelima dalam tata surya Benda-benda langit Asteroid Asteroid adalah benda langit kecil-kecil yang mengelilingi matahari Disebut juga planet minor atau planetoid Orbit asteroid berada di atas Benda-benda langit lain Meteorit Meteorit adalah gumpalan batu atau besi yang bergerak bebas di angkasa Meteorit dapat menabrak planet-planet Termasuk menabrak dan jatuh di permukaan bumi Benda-benda langit lain Komet Komet adalah benda langit yang terdiri dari gas dan debu Yang diselimuti oleh es Komet mengelilingi matahari Tapi tidak menginguti orbit planet Orbitnya sangat lonjong dan panjang Benda-benda langit lain Selain delapan planet Inilah gambar kedudukan planet-planet Angkota tata surya Adalah bulan Asteroid Venus Meteorit Bumi Dan Komet Mars Jupiter Satu-Nus Uranus Dan yang terakhir dan terjauh dari matahari Adalah Neptunus Ayo kita kerjakan soal latihan bersama-sama Tapi kita baca dulu ya Petunjuk soal latihannya Evaluasi ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda Yang masing-masing memiliki 4 pilihan jawaban Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat Setiap jawaban benar bernilai 10 Sedangkan jawaban yang salah tidak mengurangi nilai Pada akhir evaluasi Akan ditampilkan jumlah jawaban yang benar Jumlah jawaban salah Dan total nilai yang diperoleh Untuk mulai mengerjakan soal Silahkan klik tombol mulai di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Tekan iya jika ingin keluar Tekan tidak jika ingin kembali ke menu